Oke bang kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video mungkin semacam video tips gitu ya atau mungkin saran saya aja sih ya Kalau misalnya kalian mau nginstall game secara sekaligus di PS3 ya dan kalau misalnya kalian menggunakan flash disk atau mungkin hard disk eksternal Kalian saya saranin untuk menghapus game sebelumnya dulu ya jadi kalau misalnya kalian mau nginstall otomatis gitu ya atau mungkin nginstall sekaligus Itu gak bisa melewati game yang misalnya udah ke install itu gak bisa di skip gitu jadi harus install ulang lagi gitu ya Dan jujur menurut saya itu sangat-sangat lama ya dan kalau misalnya kalian bisa melihat disini ya ini ada beberapa file yang baru dimasukin gitu kan Yang kalau misalnya kalian udah nonton video sebelumnya juga Catherine dan God of War 2, God of War 1 dan God of War Ghost of Sparta ya Dan kalian mungkin disini kita akan langsung saja gitu ya menghapus yang udah terinstallnya ya Disini kita akan hapus contohnya mungkin yang ini ya yang sampai sini lah ya Disini sampai react PSN disini kita akan hapus karena ya yang lain-lainnya disini saya sudah ada juga ya untuk backupannya Disini kita akan delete saja dan disini kita akan yes Dan disini kita akan menghapus ya atau mungkin kita skip saja mungkin untuk yang auto itu ya kan Dan disini saya menghapus yang sudah terinstall di PS3 saya jadi biar gak dua kali gitu ya karena kalau dua kali nginstall Jadi tambah lama gitu ya untuk menginstall gamenya ya dan menurut saya sih ya kalau misalnya kalian mau nginstall multiple Atau mungkin istilahnya sekaligus saya saranin game yang udah keinstalnya hapus dulu di PS3 atau mungkin harddisk eksternal kalian Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Saya Percibiasa nama saya Kei Dator Rampasihat dan thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax